Halo guys Pak Bawar sudah mulai kerja lagi Oke Lanjut Lanjut ya pak Bisa dibilang lanjut pak Jadi ini guys Cerita guys Ini kan judulnya Restorasi Nah Restorasi kan panjang panik Pembahasannya atau Filmnya Nah ini sudah mulai Disiapkan Sudah mulai disiapkan Pelot sudah pada Dibeli Keras Sudah dimodif Manet baru Terus Banyak lah Yang Yang diperbaiki banyak Karena ini Montornya Bisa dibilang Dalamannya Dabu Sakarnya udah diganti Sopotan Tapi masih bagus Dibandingkan yang bawaannya udah Kemakan Nanti aja Nanti aja cerita itu Nanti kalau ada barangnya Oh iya 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 Kebor lagi Ini nih guys Oke Tuh Before dan afternya Oke Lagi di Oke RDR guys Montor 2 Tapi Jangan menyepelekan Montor 2 Ini Karena Montor 2 Banyak cerita Wih Gw 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 Montor 2 Banyak cerita Gw 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 ini agak lemes-lelopak obat Oh kan dia cuman tapi ya Pak oke 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 ini alangkah baiknya ya gimana ya tetep juga kalau ngapak-ngapalah bawa aja katek kameranya kita cas lagi Oh iya betul abone ol yang dibersihin ya Pak saya ada di itu kalau di channel Dolores ini ada lagi dibersihin cuman saya enggak enggak terlalu ini buat harian aja Oke tuh dundang enak Mas Lanang diundang Mas Oke sayangnya sangat silesongan warna ini power full aku sambil lihat-lihat crankcase nya lah kurang kali aku ketinggalan juga gak ngah gitu ini crankcase nya bagaimana kamera ibu rasa bebes bentar guys udah ini oke di bagian crankcase nya seperti ini 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 sempit ternyata lihat alat saya terbaru kalau kak oh alat baru nih kemajuan ya here ikat iyoruz pero kita ini kita improper kita on kita 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 selamat menikmati gimana kak alat baru itu pak ya landak pasang ya orang ini tinggal ganti mau yang pakai oh iya iya kreasi baru pak iya pak bawa beli alat baru biar gak motong-motongin amplas ikut sih iya pasti kaya henti kayak kaya kok iklannya motor kok tolong itulah power bank di hape yang gede itu sebelah kopi persis kue kotoran nenteng 20% koreasi iya sebelah kanasin lorok iya sebelah kanasin lorok koreasi buah lah iya boleh lah gaul ini cash nih biar jatuh oke oke ini keren ini kan sudah mulai iya sudah mulai dirapit sekilas beda gak sama keren cash untuk motor-motor setipunya seginis kayak nija rcp daun apalagi ya yang seginis-ginisnya kalau kok sekilas liat sih beda mas bedanya ini lebih lebih sempit lebih apa ya padat gitu ya iya lebih padat juga di bagian sini apa namanya gak tau ya bagian yang mengarah ke dcp blog yang terlalu transfer ini lebih sempit iya selain yang itu ya kelihatan banget sih kayak ini kayak itu kok kayak aku pernah lihat ya di youtube karakter sininya kayak spesial engine kecil-kecil sininya kecil tapi sininya besar apa ya spesial engine kayak gini so iya dilihat di youtube berarti mau terbanter so emang ini mau terbanter ini kan katnya kayak spesial engine spesial engine kan banter terus lainnya apalagi so yang menurutmu beda loh apa ya iya ini dari sini dari sini ya umum ini umum banyak mungkin yang belum tau so coba jelasin ini apa yang kamu tau lah aku kan awam nih yang tau ini lahir untuk tempat apa ini tempat gula-gula oke ini bagian kopling primer ini buat ini buat kir sekunder ini buat kir sekunder kita lihat sini oh iya terus atas balancer apa balancer apa itu balancer teras kan ini kayak ericet itu kan ada balancernya ini sama ini balancernya ini teras 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 oke ini buat primer 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 yang ke kopling itu ini sekunder yang gear ini gula-gula gula-gula ini keren nih keren gula-gula ini pakai lahar bagusnya ya mbak ya ada yang ya munter-munter lain ada ada yang pakai lahar ada yang enggak cuma kalau pakai lahar ya gearbox apa gula-gula nyenteng gitu lho berjainnya ini apa ini selahannya selahannya tapi kok kayaknya ini pernya di dalam iya jadi kalau ini kayak jendinya kalau lihat banyak-banyak gini jadi ngajilu oh iya jilu kan krekas tapi bagian apa yang ada kreknya ini kayak motor patak ada yang pernya di dalam jadi kalau misalnya per patah patahnya harus turun mesin tapi kalau dari pabekan sudah dibikin di dalam berarti awet mas sudah diperhitungkan jarang jarang patah gitu lho oke ini pak bawah lagi ngalusin ngalusin ini biar persisnya ada apakah yang dilakukan itu punya tujuan untuk motornya kencang atau untuk merapikan sempurna kalau bawaan dari pabrik sudah sempurna ini sudah bagus cuma mungkin karena pemakaian kotor ini yang dilakukan untuk dibersihkan aja sih karena tadi kan sebelumnya kotor banget mungkin ngaruh berapa persen bikin alirannya lancar gitu biar enggak terhambat disini projek projek lain kan kemarin yang sudah dibahas ini kan kerkas ya iya kerkas sudah dibahas sekarang kita strength block sudah belum kemarin block sudah 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 porting ya sudah di porting sudah disooting hobi tidak iya iya juga ya oke setnya belum belum disooting supaya ya tuh besetnya tuh tetes itu tapi belum disooting lebih jadi ini projek restorasi berarti cuma menyesor kecilannya mengembalikan fungsi awal tapi ada bagian-bagian yang mungkin di lebih maksimalkan juga biar sekalian jalan itu guys jadi ini dekoresi kalau kita dapat orderan mesin kita enggak cuma kekadar apa ya istilahnya melakukan sesuai request tapi biasanya ada bagian-bagian atau part-part atau mungkin menurut kita ini perlu dimaksimalkan ya kita maksimalkan gitu jadi enggak usah khawatir yang kita lakukan tujuannya adalah untuk kebaikan misin kalian oh saya cuma merestorasi kok tapi sama Pak Bauer dimaksimal yang ini ini kan kotor nih kalau cuma di apa di restorasi mungkin dibersihkan ini kan ada dibikin biar contohnya aliran-alirannya biar lancar sebenarnya untuk itu tenang aja pasti ada sesuatu yang di dalam tanda kutip di diskon atau dilebiskan langsung di kursi jadi enggak cuma sekedar bikin terus jadi enggak tapi ini kayak milik kita sendiri gitu tapi jujur mas ini kalau Pak Bauer garap mesin restorasi detail sangat detailnya gini ini kan motor-montor tua pasti ada material yang kemakan gitu kayak contohnya nih contohnya yang ini ini kemarin kalau kebetulan nemu mas ini susah nyarinya loh ini part asli tapi bukan bawah dari sini ini sopotan musik gantian penggantian penggantian ini sopotan dari motor sama sih cuma sopotannya lebih bagus dibandingkan bawah ini contohnya ini saya dulu sebentar saya yang nyari itu disana kota tetangga nyarinya susah minta ampun ini kelihatan nih tuh kemakan ini mas oh ya jadi yang ini lebih terang dibanding yang tengah gitu ya maksudnya ini kemakan apa namanya ya terkikis terkikis kalau kayak gini efeknya apa efeknya nanti divinya susah masuk apa ya iya nanti lama-lama kalau susah masuk ngelos gitu atau gimana atau divinya gak nyantar kalau misalnya di terus terus posisi lagi keseng itu dipaksa gitu nanti divinya rompol karena apa mas peralaman saya kalau monosuzuki itu divinya keras-keras banget kayak contohnya satria satria itu kalau sarkarnya atau asnya kocak dimasukin paksa gitu lebih lari kenceng nih masukin tak gak nyantar pasti ambrol rompol tidinya asa yang ompong kayak kayak itu sebesarnya itu berarti yang diganti ini ada hanya saksu ini atau semua semua mas nih iya kesebagian yang rusak rusak lah jadi kandengnya ini jangan sama tuh oh saya pikir ini gini so ini kayak ada level yang gitu atas bawah ternyata harusnya aslinya kayak gini ya jajar ya oh ini guys kelihatannya tadi kalau masuk gak umum saya juga gak tahu jadi ini atas bawah jadi kayak ada leveling ini ini sama ini bawah ini sejajar kayak gini tempat tempat atas bawah ada selanya lah oke ini penggantinya berarti ya so penggantinya itu terus ada lagi agar ini tatarnya pada itu pada apa namanya sama kayak gini kemakal ini ya namanya umur ya umur juga oke untungnya masih ada dihacu nemu usah bikinnya nah itu guys jadi ya resipo biara motor tua ya harus terus kayaknya itu ada yang diperbaiki kemarin iya ini ini kan motor tua wajar kalau ada barang yang terkipis sebenarnya ini tuh baru diperbaiki kenapa tempat bawah tempat buat kopling eh juga gak paham sih nanti mungkin power mau dibelaskin ini ya mungkin ini buat pengetahuan juga buat temen-temen yang punya motor tua kayak gini bagian mana aja yang rusaknya contohnya ini ini pemakaian pasti ada barangnya rusak oh bikin situ bisa diperbaiki ternyata tuh dientas yang menarik itu di dalamnya ada part-part yang semuanya tapi plastik ini iya yang prasik ini apa ya ini pempauli apa ya yang geratin untuk pempauli saya enggak paham banget mas yang tahu ya cuma saya mengirangir jauh ini buat temen-temen yang tahu di tolong komentar ya yang ini buat kenahan perak ya sini ya saya sini loh ini ya betul masih bagus ya masih bagus oke ya itu kira-kira barang-barang yang ada di dalam tergir dalam mesinnya ya ini ini belum yang pada rusak tuh bener guys oke itu masih lagi so prosesnya memang lama prosesnya memang kalau restoran situ lama jadi mungkin masih ini orang akan lihat restoran dikoreksi ya secara tampilan itu kayak enggak gila banget lah musuhnya kurang wah gitu karena kita bukan bengkel chat kayak gitu ya fokusnya memang ngerjain mesinnya ya yang kalau ditanya restoran tidik koreksi istimewanya apa ya di mesinnya jadi memang kita perhatikan untuk pengerja mesinnya jadi memang ya yang punya susu yang tertarik untuk meremajakan susuk 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 nya keluarga susuk bisa nanti sama tim dikoreksi ada pak bauer yang akan memandu karena dulu pak bauer ini makanik susuk selama main susuk selain Honda dan Yamaha terus apalagi yang sering ditanyakan tentang ini restorasi itu biasanya sustitusi part penggantinya apa pengalaman kalau kemarin sih contohnya itu NSR Mekin Mas ingatkan barangnya kan yang diakalin sama motor karena ya jujur aja motor tua itu partnya mahal dan susah dicari jadi harus pintar-pintar cari sustitusi kalau gak dapat ya cari sustitusinya kalau gak ada sustitusinya ya mau gak mau harus cari bayang orangnya gitu tapi gini Mas motor tua emang harganya kalau beli spare partnya waduh tapi kepuasannya restorasi gini Mas kita nyari barang susah dari online apa nyari apa ketemu walaupun nilainya mahal seneng senengnya minta ampun wah berhasil berhasil mencari para yang pisah aku nemu gitu akhirnya restoran itu gitu jadi memang seperti itu namanya juga restoran kalau restoran itu barangnya langka kalau barangnya gak langka namanya beli baru berhasil restoran itu restoran identik dengan barang-barang yang udah lama susah dikari lah peremajaan dan berarti yang barang-barang baru gak bisa dilustrasi banyak motor-motor bebek itu dilustrasi ada juga tapi kebanyakan identik kalau restoran itu untuk projek-projek motor-motor lawas banyak sih ini itu sebenarnya yang kita ceritakan banyak ini coba lihat dulu ini kapas kapas oh kok plat koplingnya baru mas ini saya kurang paham ini Pak Bauer yang tahu ini 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 baru ini ini kamu bilang kan tadi Suzuki krasto dirinya ya lihat dirinya aman gak oh iya aman gak ya aman mas aman 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 ini paling paling ampuh giginya mas keras tapi kalau ada trouble sedikit di bagian transmisi coba silingnya langsung ompong dipis dipis di ompong ompong cobot bisa masuk giginya lahir-lahir dibelikan lalu dipasang ini dirapi itu nyelesaikan itu dulu aman mas kamu apel gak jumlah giginya ukurannya gak hafal cuma ya aku tahu gigi satunya 5 ya 0 lupa 6 6 udah keren lahir-lahir oh iya teman-teman kan banyak yang tanya kok mumpung basi ya bas apa gear lah ya gigi rasio teman-teman banyak kalau penasaran kalau mau cari konstitusi dikoresi juga bisa sih tergantung apa yang bikin rasio motor apa ukurannya berapa dikoresi bisa bikin cuma kita bikin satu set iya ini bahan ini mas ini buat substitusi motor apa gitu kok pernah bahas ini pas lagi cuman dulu ini bahan ini nyarinya susah ini motor ini ini pula power canggih banget dulu lakin rakit rasio sekarang yang masih canggih itu makan tubuhannya bedalah asing jadi itu teman-teman kalau mau bikin di rasio bisa kita bantuin mak bikinnya satu set 5 5 ini 6 2 4 sama ini enggak sih iya benar lain cuma 5 2 4 5 ayo ini mas ini ini ke dalam terus apa lagi ya bak kopling bak kopling rumah kopling rumah kopling ya gimana ya barang lama sih apa siap yang ini ini masih bergaji ini harusnya enggak kayak gini ya normal ya ini asetnya ini mas kalau dimasukin kopling kan ditarik begini kan kapasnya enggak pegang pegang bagaimana misalnya apa ya melar iya iya yang memet semua ini kalau misalnya bergigi kayak gini nanti enggak enggak mulus loh geraknya enggak mulus loh ibarannya ini relnya loh relnya enggak perlu kegel gitu oke tuh ready tuh oke jadi jadi ini saya mau mendangga merek gimana ini kalau mau ngusim ngusim tangannya ikut gelopotan oke nanti kita lanjut lagi prosesnya ini aku mau bersihin dulu ini mas tolong mas dibateknya mas disetap gitu hey guys tolong tangannya ble